Intro Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilyah dahulu Dan laksanakanlah salat, tenaikanlah zakat dan taatilah Allah SWT dan Rasulnya Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya Al-Ahzab ayat 33 Terinspirasi dari salah satu ayat dalam Al-Quran inilah yang membuat Indah Dewi Pertiwi Atau yang dikenal dengan nama IDP yakin untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya Ya, keputusan itu adalah hijrah Memang tidak mudah bagi IDP untuk mengambil keputusan ini Banyak keraguan yang datang selama proses berhijrah Terlebih keraguan takut kehilangan rezeki pekerjaan Tetapi dengan satu alasan kuat, yaitu takut akan balasan di hari akhir nanti Membuat Indah Dewi Pertiwi mencoba untuk terus mendekatkan diri dengan Allah SWT Perlahan-lahan, ia mencoba mendalami agamanya dengan memulai untuk berhijab Allah tidak akan merubah satu kaum jika dari diri kita tidak mau merubah nasib kita sendiri gitu loh Tidak mau merubah ya kelakuan kita Jadi ya dulu itu banyak banget yang aku pikirkan Karena kan aku kan penyanyi yang ngedance Baju-bajunya harus yang nyentrik Terus juga banyak banget event-event tuh Cafe-cafe gitu loh kan Otomatis disitu kan bajunya harus yang kebuka ya Dan nyanyi itu kan salah satu Istilahnya pemasukan aku gitu kan Untuk bulanan aku Dan itu aja yang aku pikirin Kalau misalnya Kan itu juga aku kan harus Istilahnya harus mikirin buat diri aku Buat keluarga aku Kalau misalnya aku pakai hijab Ntar gimana ya pemasukan aku Ntar dari mana gitu Ntar kalau misalnya aku pakai hijab Otomatis kan nyanyi udah gak bisa disana lagi Udah gak bisa ngedance lagi Kayak gimana Jadi itu terus yang dipikirkan Tapi Sebetulnya keinginan pakai hijab tuh ada Cuman kayak Ya itu karena pekerjaan yang Yang pada akhirnya yaudah nanti aja deh Nanti aja Ntar tunggu aja dulu Aku mau nabung dulu aja Niatnya kan kayak gitu Nanti kalau misalnya aku udah nikah Aku punya anak baru aku pakai hijab Nah itu ada rencana aku Tapi Entah kenapa ya Setah tahun belakangan itu Aku dipertemukan sama Allah Sama temen-temen yang memang Aku baru kenal Tapi mereka itu Orang-orang yang pakai hijab Yang memang hijrah juga Mereka itu sering banget ya Sharing ke aku Tentang kisahnya Seperti apa Dan Aku tuh diajakin kajian-kajian Awalnya aku gak mau kan Maksudnya berat banget gitu Mau ngapain gitu kan Tapi Ya udah akhirnya karena temenku Maksa banget Ayo ikut Ayo ikut Alhamdulillah gitu Aku ikut sekali Ya udah kalau sekali ya udah Cuman ya masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Terus diajakin lagi Diajakin beberapa kali ikut Terus kok Aku ngerasa kayak Ada satu titik yang kayak Kok nyaman ya gitu Terus aku mulai nanya-nanya Ya kamu Akhirnya dari mereka yang tadinya Mereka yang kasih tau aku Bagaimana perjalanan hijrahnya mereka Akhirnya aku yang nanya sama mereka Kamu gimana sih Kok bisa pakai hijab kayak gini Apalagi udah sunah Kalian udah yang syarih gitu Akhirnya mereka sharing ke aku lagi gitu kan Dan Dari situ ya Alhamdulillah gitu kan Aku mulai kayak Ya Allah Mudahkan aku ya Mudah-mudahan Maksudnya Kan itu kan hidayah ya Tapi taufiknya kan belum aku dapetin gitu kan Maksudnya Kandaknya kan belum gitu kan Jadi aku Minta terus sama Allah Dan Panjang perjalanan Bulan Maret tuh Entah gimana Aku Tiba-tiba Kayak kepengen ke Aksu Ke Palestine gitu ya Tiba-tiba Padahal aku gak pernah kepikiran Karena kan ke Palestine itu kan Istilahnya Ya kita tau kan Mesti konflik gitu ya Dan Aku tuh kayak Kenapa aku pengen kesana gitu Dan Alhamdulillah Allah mudahkan gitu kan Sampai kesana Dan Aku melihat Bahwa Apa ya Indah banget Dan Aku merasa Allah tuh baik banget ya Sama aku Aku Ya aku malu gitu loh Aku malu sama Allah Udah baik sama aku Tapi aku masih Istilahnya maaf ya Kayak kelakuan aku masih kayak gini gitu loh Istilahnya Ahlaknya masih belum baik gitu loh Terus secara pakaian juga Aku masih kayak gini gitu Pas di Palestine itu Aku juga Dikasih kemudahan sama Allah Masya Allah itu Allah tuh baik banget Kayak Visanya mudah Disana aku bisa sampai sholat ya kan Di Dump of the rock Terus Aku juga disana bener-bener Merasakan Ya Ya apa ya Spirit yang Ya Allah luar biasa sekali Itu kan pertama kalinya aku kesana Dan Allah kasih aku Nikmat Mata yang bisa aku melihat keindahan Yang luar biasa gitu ya Itu kan rahmat Allah Terus Kesehatan juga gitu loh Aku kasih sehat sama Allah Sampai aku bisa Sholat disana gitu Ya itulah Kalau bukan karena baiknya Allah Aku mungkin bisa Ngerasain Sesuatu hal yang indah Yang Allah ada ciptakan gitu Istilahnya kalau aku tidak bersyukur Gah hijrah tuh Aku istilahnya Ya Ya udah aku furnikmatkan jadinya gitu loh Ya bismillah Itu yang Yang Aku Alhamdulillah Disitu aku memutuskan Ya Allah aku pakai hijab Bentuk rezeki yang Allah berikan Tidak hanya berupa seberapa banyak uang yang didapat Tetapi dengan mendapatkan hidayahnya pun Bisa merupakan salah satu rezeki yang Allah beri kepada hambanya Seperti halnya Indah Dewi Pertiwi Baginya Hidayah berhijab adalah nikmat rezeki terbesar yang ia dapat selama ini Dalam proses hijrahnya IDP pun terus-benerus mempertebal imannya Dengan mengikuti berbagai kajian bersama para sahabat Ilmu ya Maksudnya ilmu yang Alhamdulillah sekarang Ya udah Ya sedikit Sedikit banyaknya udah mulai tahu Ini perempuan tuh harus kayak apa Kayak apa Kayak apa gitu Terus ya jadi akhirnya aku udah tahu Hidup aku tuh untuk apa Kayak gitu kan Aku gak mau hidup aku sia-sia Gitu Karena kan jangan sampai Ya kalau semuanya kan Ya udah udah nikmatin aja hari ini Hari ini ada biarin aja gitu kan Kalau sekarang udah gak Udah mikirnya udah Aku hidup untuk aku udah tahu Kayak gitu Itu pencapaian aku kan Proses hijrah Sedang IDP nikmati saat ini Dengan perubahan yang dialaminya IDP ingin berbagi dengan saudara-saudara muslimnya Saat ini IDP sering diundang ke berbagai acara Untuk berbagi cerita tentang hijrahnya IDP ingin saudara-saudara muslimahnya Dia juga mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya harapan aku yang pastinya Semoga Istilahnya hidayah ini tuh Bisa Terus terjaga Istiqomat Melihat kondisi ini Membuat sekelompok anak muda Yang memiliki background Sebagai seniman ilustrator Untuk membuat satu komunitas pengumpul buku Terima kasih